Bismillahirrahmanirrahim menahan saya supaya ayo tetap deh duduk disini sama kami. Ya malam ini bergadang ngobrol kebaikan masalah hukum agama segala macam. Nanti kita pulang setelah sholat malam. Dia bilang waktu saya duduk gelisah hati saya enggak enak. Saya merasa kayak sesak nafas di majelis itu. Tapi ini majelis yang baik sebenarnya. Lalu dia bilang, saya bilang sama teman-teman saya baiklah sebentar. Saya coba hirup udara dulu. Saya keluar, saya berdiri, saya jalan. Teman-teman saya bilang silahkan. Kebetulan mereka di sekitar padang pasir dan disitu kemah-kemah aja. Dia bilang, saya keluar. Begitu saya keluar jalan sedikit jauh dari kemah, saya tengah ada tangisan perempuan. Ini perempuan nangis di tengah padang pasir, siapa ini? Dia bilang, saya dekatin suara tersebut. Begitu saya dekat, saya temukan perempuan itu lagi mengucapkan kalimat. Dia bilang, Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang lain tercuali engkau. Maka saya pun tanya kata hakimnya, Hai hamba Allah, kenapa kamu ini? Dia bilang, saya ribut dengan suami saya dan suami saya mengusir saya dari rumah, saya tidak punya tempat naungan, anak-anak saya pun ditahan oleh dia. Saya sekarang mau tidur, mau makan, tidak ada. Maka saya berkulukesah kepada Allah. Kata si hakimnya, kenapa kau tidak angkat perkaramu kepada hakim? Kata perempuan tersebut, hakim mana yang mau dengar perempuan seperti saya? Tidak ada keluarganya yang dukung, tidak ada hartanya, nama saya tidak dikenal. Lalu dia pun menangis si hakim ini sambil menceritakan dalam kisah itu, dia mengatakan subhanallah, wanita ini tidak tahu kalau malam hari itu karena doanya, Allah datangkan hakim kepadanya. Dibuat hakimnya sesak nafas, datang ke dia. Konyolnya kita kadang-kadang tidak pakai senjata ini. Manusia dan manusia. Siapa lagi temanku yang saya kurus telpon ini? Sibuk cari nomor telpon, namanya siapa ini? Yang bisa dihubungin, mau curhat lagi. Tidak ada gunanya. Uduh, sholat, sujud. Ya Allah. Gitu, selesai. Nanti datang itu orang-orang yang menolong. Itu poinnya. Berkelu kesah. Makanya kata Nabi SAW, jalankan tugas kalian dan yang belum kalian temukan, belum dapat, mintalah kepada Allah langsung. Ini artinya kalimat yang luar biasa untuk kita dikembalikan kepada Sampai Cipta Allah SWT. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.